Tim Gulat Indonesia membuat kejutan pada hari pertama pertandingan DC Games 2023 Kamboja. Turun dalam 4 nomor, cabang gulat berhasil menyapu bersih medali emas. Medali emas pertama berhasil direbut oleh Suparmanto yang berhasil melawan Tuan Rumah Kamboja 8-0 pada kelas Greco Roman 63 kg. Kesuksesan Suparmanto diikuti Muhammad Aliansyah yang memenangi duel atas pegulat Vietnam Man Hung Bui di kelas Greco Roman 67 kg. Dua medali emas lainnya disumbangkan Andika Sulaiman di kelas Greco Roman 77 kg dan Gilang Saputra di kelas Greco Roman 87 kg. Atas kesuksesan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Gulat seluruh Indonesia, Trimedia Panjaitan menyebut, Dengan capaian ini diharapkan gulat bisa melanjutkan perjuangan merah putih pada ajang olahraga ASEAN Games. Ini juga jadi motivasi sehingga kalau kita sudah perpensasi begitu sudah bolehlah dipertimbangkan. Kita tahu pemerintah mengirim untuk ASEAN Games kan yang dapat target dapat medali. Nah ini kita sudah berikan hari ini empat medali, mudah-mudahan besok tim tambah satu ya bisa dipertimbangkan untuk ikut ASEAN Games. Total cabang gulat bertanding pada 11 nomor. Pada Senin 15 esok, giliran tim gulat putri Indonesia yang akan bermain. Dari Phnom Pen, Kamboja, Amita Putri, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!